Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali pada video mata kuliah pendidikan dan keluarga negaraan prodi pendidikan IPS Umira malam pada video perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai identitas nasional nah mari kita awali video kali ini dengan sebuah pertanyaan besar apa identitas nasional itu secara pengertian identitas nasional ini terdiri dari dua kata identitas dan nasional identitas itu diartikan sebagai ciri khusus atau keadaan khusus yang meletak pada diri seseorang atau kelompok jadi identitas itu adalah ciri khusus yang membedakan orang lain yang ciri itu hanya dimiliki oleh seseorang itu atau kelompok itu bisa dikatakan pula bahwa identitas itu adalah sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan orang lain jadi antara masing individu itu memiliki identitas yang berbeda-beda Hai kemudian kata yang kedua itu adalah nasional-nasional adalah menghimpunan kelompok yang Hai kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas nasional identitas a nasional ini melahirkan tindakan kelompok dalam bentuk organisasi ataupun pergerakan yang diberi atribut nasional Hai jadi secara kesimpulan Hai apa itu identitas nasional identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan melahirkan tindakan secara kolektif kolektif itu bersama-sama yang diberikan atribut nasional jadi identitas nasional itu adalah ciri khas suatu masyarakat yang membedakan dengan orang lain dalam bentuk tindakan jadi selain ciri mereka juga melakukan tindakan action secara bersama-sama mengakui identitas itu secara bersama-sama dan identitas itu diwujudkan dalam sebuah atribut atau simbol yang diakui secara rasional Nah untuk jadi diri bangsa Indonesia itu berasal dari ciri-ciri khusus bangsa Indonesia yaitu ada di dalam Pancasila yang pertama adalah orang Indonesia itu memiliki ciri identitas identitas berketuhanan berkemanusiaan yang ketiga berpersatuan yang keempat kerakyatan dan yang kelima adalah berkeadilan dari lima unsur tersebut ciri khusus bangsa Indonesia itu semua tercermin dalam unsur-unsur yang ada di Pancasila oleh karena itu identitas nasional kita adalah Pancasila jadi setiap warga negara Indonesia pasti mengakui Pancasila identitasnya adalah Pancasila apa yang dilakukan setiap hari itu selalu berlandaskan Pancasila yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa negara lain apa Indonesia itu memiliki ciri khas khusus dalam setiap kegiatannya selalu mencerminkan tingkah laku Pancasila nah sedangkan menurut warah ahli identitas nasional itu menurut Gwentawi Bisono pada hakikatnya adalah manifestasi atau sekumulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri khas dan dengan kekasan tadi suatu bangsa membedakan atau berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya identitas nasional juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang terbuka untuk diberikan makna baru agar tetap relevan fungsional dalam kehidupan APOA yang berkembang dalam masyarakat jadi identitas nasional itu selalu dipergunakan dan digunakan oleh masyarakat dan selalu up to date dan relevan setiap kali masyarakat menjalani kehidupannya dan bagaimana parameter identitas itu apa sih parameter parameter itu adalah suatu ukuran atau patokan yang digunakan untuk menyatakan suatu kekasan jadi bagaimana kita mengukur identitas kita itu diukur melalui parameter 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 identitas itu adalah suatu ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciriqa suatu bangsa apa parameternya yaitu indikator atau ukuran dari identitas nasional adalah pertama pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat kedua adat istiadat tata kelakuan dan kebiasaan yang kedua adalah lambang-lambang yang menjadi ajiri bangsa dan negara seperti bendera bahasa lagu dan kebangsaan yang ketiga adalah alat kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan peralatan manusia dan teknologi dan yang keempat adalah tujuan yang dicapai oleh suatu bangsa yaitu budaya yang unggul prestasi di dalam bidang terbentuk ini adalah merupakan indikator dari identitas nasional nah apa unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut ukuran parameter sosiologis jadi unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan parameter sosiologis itu adalah suku bangsa dilihat dari persamaan keturunan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kesamaan keturunan dari ras austro-indonesia kemudian kebudayaan ini bisa dilihat dari persamaan pola kebudayaan yang ada di Indonesia meskipun jumlah suku kita banyak yang memiliki kebudayaan yang banyak tetapi pada dasarnya dalam suku dan kebudayaan tersebut memiliki pola yang sama kemudian memiliki bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia kemudian tinggal di dalam geografis yang sama yaitu kepulauan Indonesia nah unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang lain adalah yang pertama identitas nasional ini terbentuk dari unsur sejarah pengalaman di masa lalu itu bisa memunculkan identitas bagi seseorang kesamaan nasib pengalaman di masa lalu itu bisa menjadikan suatu identitas dalam diri suatu masyarakat kemudian usulnya yang lain adalah kebudayaan dimana di dalam kebudayaan pasti ada akal akal budi peradaban politik ekonomi sosial hukum serta pengetahuan yang menjadikan ciri khusus dalam suatu masyarakat yang bisa dijadikan identitas kebudayaan nasional misalnya reog misalnya meskipun reog itu miliknya kebudayaan dari penorogo tetapi ketika ada negara lain yang mengklaim kebudayaan reog bergondong-gondong seluruh masyarakat Indonesia merasa kebudayaan reog ini menjadi kebudayaan bersama menjadi ciri khas nasional bersama nah ini yang menandakan bahwa suatu kebudayaan bisa menjadi identitas nasional kemudian budaya yang unggul budaya unggul ini bisa tercemin dari bentuk kesenian ataupun rumah ataupun kerajinan yang bisa menjadi suatu identitas nasional bagi bangsa Indonesia kemudian ada suku bangsa keragaman dan kemacamkan meskipun kita terdiri dari berbagai macam keragaman suku bangsa tetapi dari keragaman ini justru menimbulkan identitas bersama di dalam satu kerangka negara Indonesia kemudian dari agama di bidang agama ini unsur identitas bisa menjadi salah satu pembentuk identitas nasional meskipun di Indonesia sendiri agama yang diakui jumlahnya ada enam kemudian bahasa bahasa ini bisa menjadi salah satu pembentuk identitas nasional dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kemudian secara faktor pembentuk identitas nasional itu ada dua faktor-faktornya ada yang secara alami ada faktor yang pembentukan bangsa itu berasal dari buatan jadi pembentukan identitas itu harus dilakukan secara buatan atau dibuat kalau secara alami faktor pembentukan identitas nasional itu dari persamaan asal keturunan bangsa nah berdasarkan penelitian bahwa ras bangsa Indonesia itu berasal dari ras astronesia sehingga dari kesamaan keturunan bangsa tersebutlah kita bisa menciptakan atau membentuk suatu identitas nasional itu yang bisa kita peroleh secara alami kemudian dari pola kebudayaan meskipun pola kebudayaan kita beragam tapi pada kenyataannya ada beberapa pola yang sama dalam kebudayaan kita dan yang ketiga adalah persamaan tempat tinggal tempat tinggal ini berhubungan dengan kondisi geografis yang ada di sekitar kita meskipun kita terpisah di antara 17.000 kepulauan tetapi kita merasa tidak terpisah oleh pulau justru kita tersatukan adanya lautan yang menisahkan antar pulau tersebut kemudian persamaan nasib dalam hal kesejarahan jadi karena ada persamaan nasib pada masa lalu yaitu pernah sama-sama dijajah oleh kolonia Belanda ini yang menumbuhkan identitas bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan Belanda pada masa lalu kemudian ada juga faktor pembentuk identitas nasional itu secara buatan yaitu dengan cara menyamakan cita-cita untuk hidup bersama jadi konsensus bersama untuk membentuk suatu negara itu bisa dijadikan identitas nasional nah pertanyaan selanjutnya apa identitas nasional bangsa Indonesia identitas nasional bangsa Indonesia itu menurut pendekatan yuridis itu berdasarkan undang-undang dasar 1945 pada bab ke-15 tentang bendera bahasa bangsa lambang negara yang diatur dalam pasal 35 36a 36b dan 36c yaitu pertama bendera negara Indonesia sebagai identitas nasional adalah bendera merah putih bahasa negara adalah bahasa indonesia lambang negara adalah burung garuda pancasila dan lagu kebangsaan adalah lagu indonesia raya ini adalah identitas nasional menurut pendekatan yuridis identitas nasional dalam kehidupan bernegara kita memiliki dua identitas yang pertama identitas pancasila kita karena di dalam pancasila ini mencerminkan dalam sila-silanya mencerminkan ciri khas bahasa Indonesia yang berketuhanan yang berkemanusiaan yang berkeadilan dan lain kemudian yang kedua identitas kita secara bernegara itu adalah beneka sembunyian ini menjadi sebuah identitas kita dalam menghadapi keanekaragaman budaya suku bangsa yang ada di Indonesia beneka tunggalika menjadi simbol identitas nasional kita untuk bersatu dalam sebuah negara nah di dalam pelaksananya terjadi problematika mengenai identitas yang pertama adalah apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih ingat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila apakah warga negara pemimpin Indonesia masih mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang ketiga apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya yang keempat apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih bisa menang lagu negara yang kelima apakah warga negara dan pemimpin Indonesia masih bisa mengenal dan melestarikan tradisi dan kebudayaan dari daerah masing-masing ini adalah beberapa dilema yang harus dijawab oleh generasi penerus mengenai identitas nasional demikian video mata kuliah hari ini sebelum saya akhiri silahkan kalian melihat tugas perkulian minggu depan kalian diwajibkan untuk mempresentasikan materi perkulian minggu depan secara berkelompok pembagian tema diatur sesuai kelompok kemudian data kelompok bisa dilihat di dalam grup WA kelas presentasi dilakukan dengan cara mengirimkan video presentasi di PPT dan dikirimkan melalui grup WA kelas untuk kita diskusikan presentasi dilaksanakan minggu depan setelah itu file PowerPoint presentasi dikumpulkan dalam bentuk PDF dan dikirimkan melalui e-learning minggu depan pengenunan file hanya dilakukan oleh perwakilan satu kelompok saja pembagian tema kelompok kelompok 1 sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia tahun 1945 kelompok 2 undang-undang dasar 1945 amandemen dan pelaturan hukum di Indonesia kelompok 3 sejarah perkembangan integrasi di Indonesia kelompok 4 konsep dan jenis integrasi nasional terima kasih sudah menonton video nyata peli hari ini saya akhiri videonya Assalamualaikum warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih terima kasih